kenapa kita buat kering dulu yang pertama agar memutus mata rantai ini ya residu atau juga penyakit hama dan lain-lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani apa kabar hari ini saya doakan semoga dalam keadaan sehat wala fiat amin video kita kali ini ya kita mau sharing sedikit herbicida untuk tanaman untuk membahas mie rumput ya bekas tanaman padi ini jadi ini pengalaman kami ya kemarin kita dua hari yang lalu ya kita seprot dengan herbicida geramukson ya ini untuk rumput-rumputnya memang mati ya rumput-rumputnya memang mati cuman nah ini bekas-bekas tanaman padi ini masih sehat wala fiat ya jadi ini pengalaman ini saja pengalaman ya jadi kalau bekas-bekas tanaman padi seperti ini jangan pakai geramukson tapi pakai lah apa namanya herbicida seperti merek randap ya itu jadi untuk bekas tanaman padi ini bisa mati kalau pakai geramukson tidak mati ya tidak mempan itu kemarin kita mau pakai randap gitu cuman harganya sekarang sampai 130 lah satu per satu liternya sedangkan geramukson itu harganya 95.000 per satu liter jadi kita mau coba itu ternyata memang tidak mempan ya tidak mempan nah jadi kita harus memakai herbicida sistemik ya seperti randap misalnya baru ini bisa mati ini pengalaman kami saja agar sahabat tani tidak salah ya dalam apa yang melakukan penyemprotan terhadap lahan bekas tanaman padi seperti ini ya ini lahan kami masih belum kami tanami jadi kita kemarin selesai buat got-got ini ya habis habis apa namanya panen kan tanahnya masih gembur itu ya masih basah jadi kita langsung buatkan saluran irigasi atau got seperti ini langsung ada pembuangan ya habis gitu lahan ini didiamkan dulu paling tidak 15 hari sampai apa kira-kira tanahnya ini mulai kering ya terlihat rongga-rongga tanahnya itu kering baru kita tanami kenapa kita buat kering dulu yang pertama agar memutus mata rantai ini ya residu atau juga penyakit hama dan lain-lain yang kedua kita keringkan fungsinya agar apa ya menjaga kegemburan dan kesuburan tanah karena tanah ini selama ditanami tanaman padi ya ini kan selalu terisi air nah tanahnya akan menjadi apa namanya ya punel itu ya punel apa namanya padat nah jadi kita harus keringkan dulu agar tanahnya ini dapat gembur kembali oke demikian videonya semoga bermanfaat ya pengalaman saja terima kasih sudah menonton video ini selamat menikmati